Intro Awal mulanya film Gara-Gara Warisan ini adalah sebuah project yang gue siapkan sebelum pandemi Untuk jadi film yang gue tulis dan sutradarai untuk dirilis di akhir 2020 Tapi ketika pandemi kemudian banyak hal terjadi Singkat cerita akhirnya project ini diadaptasikan menjadi sebuah project yang gue produseri Untuk ditulis dan disutradarai oleh Muatli Aco Akhirnya gue sama Aco kita ngobrol, kita kembangin bareng dari ide cerita yang gue punya Kemudian perspektif dia terhadap ide tersebut Kita keep judulnya gara-gara warisan karena memang gue dari awal udah ada judul itu Aco yang menulis skenario-nya sampai jadi dia menulis sendiri Kemudian kita diskusi dengan Papa Arwes dan kita merasa bahwa cerita ini, skrip ini Sebuah skenario drama komedi yang cukup solid dan patut kita wujudkan menjadi sebuah film Aco itu duduk di sebelah gue menjadi komedi konsultan di film Mili dan Mamed dan juga Imperfect Film keempat dan kelima gue, jadi selama dia jadi konsultan gue, pembisik gue gitu sepanjang syuting Sambil gue merasakan gitu sebenernya kesiapan dia gimana sih untuk menjadi sutradara sendiri Dari cara dia mengomentari, cara dia memandang cerita baik dari segi dramanya maupun komedinya Gue ngerasa dia punya kedalaman dan sensibility yang bagus untuk menilai cerita Untuk menilai sebuah pengadeganan Gue merasa kayaknya dia layak mendapatkan kesempatan lebih Yaitu untuk membidani skenario-nya sendiri dan menyutradaranya sendiri film gara-gara warisan ini Gue sih terus terang ya, gue gak nyangka waktu pas baca skenario-nya bakalan sedrama ini Gue dapet DM jam 3 pagi dari Ernest nih langsung Jadi ketika pas ditawarin, oke komedi Maksudnya gue pernah nonton film-filmnya Ernest yang lain Tapi gue gak nyangka ini dramanya bakalan drama banget Dan begitu kuat dan sangat menguras tenaga gue Ketika gue dibaca skenario-nya di handphone gitu Wah ini kayaknya bakalan meras tenaga banget Ini komedinya kuat, dramanya apalagi Dan pas gue menjalannya gue cukup happy, gue cukup senang Dan gue menemukan balance yang baik antara komedi sama drama Kalo aku jujur takut banget sih Karena ngeliat skripnya itu menurutku berat gitu Terus aku juga ada kesempatan untuk main komedi kan Jadi menurut aku ini tantangan banget Karena menurut aku komedi itu agak susah gitu Agak sulit juga untuk mendelivernya gitu Jadi gak gampang seperti drama kan cukup sering lah main drama Tapi kalo untuk komedi ilmunya beda gitu Dan yang menjadi kekhawatiran adalah Ini gue bisa deliver atau enggak ini Scene drama ataupun scene komedinya Bener-bener gue ngerasa di film ini nih Lawan main gue ada Oka Lawan main gue ada Indah, ada Pak Yayu, ada Irawi Bowo gitu Jadi gue akan terbantu dengan reaksi dari mereka Kerasa banget ini adalah kerja kolektif gitu Gak ada yang main sendiri Ketika take pertama terus habis itu di-cut gitu Kemudian Pak Yayu dan Bang Oka tuh langsung bilang Itu enak tuh begitu, ntar kasih lagi gitu ya Ntar gue begini, ntar gini-gini gitu Gue cukup pede sih pas di hari pertama syuting Meskipun dengan 6 kali reading ya Sedikit tapi langsung to the point Yang kita bahas langsung ke layer yang paling dalam Dan Pak Aco juga kan ini juga ya Iya, iya Aco langsung mengkoreksi Ngasih tau guidelines-nya Ngasih tau koridornya Batasnya segini nih, jangan kelebihan Gimana rasanya kita sebagai pemain Yang ketika kita udah deliver Terus seperti di-cut Pas Aco datang ke briefing Dengan berindang air mata gitu Kita ayah Iya jadi, bagus tadi Proyek kali ini luar biasa sekali Karena semuanya dipersiapkan Dengan matang ke main yang lain Dan saya merasai kemarin bilang ke Mas Raymond Mas Raymond ini kalau tim bola Emangnya keren semua Ceritanya bagus Ini kalau sepak bola ini pasti menang Pasti bisa bikin gol banyak gitu Lengkapan banyak orang Yang patut kita percaya bahwa 75% berhasilnya sebuah tim Kalau ditetaknya di skenario Skenario bagus Pasti jodohnya nanti Pasti Lampingnya Komen tinggal ngecapin juga Dan janji Dan minimal informasinya tersampaikan Nah kalau jodoh-jodohan banyak sekali Skenario bagus Tapi tentu jatuh pada aktor itu Kalau saya pribadi bahwa Saya akan merasa berjodoh sekali Kalau ada skenario bagus Komen yang gak terlalu banyak Timnya bagus Sutradara yang mengerti Mengalahkan pemainnya Itu buat saya Satu ceritanya memang dipersiapkan Buat saya Justru bersyukur banget gitu Ketemu sama orang-orang yang Emang udah matang di komedi gitu Karena aku merasa Mereka bisa bantu aku juga Untuk bawa suasana yang lebih lucu Untuk timingnya Untuk apanya Jadi kita tak tokannya Enak sekali Aku justru merasa sangat terbantu Banyak lucu ya Banyak sekali Salah paham Setelah saya baca lagi Saya mulai tertarik dengan Karakter bapak yang Spinenya Spinenya udah sangat Beri uang yang besar Buat saya bekerja Dan buat saya banyak Sekarang aku lihat Banyak sekali Film komedi yang Lucu banget Tapi dibalik kelucuan itu Ada nilai-nilai plusnya Dan itu menurut aku Hebat banget gitu Di tengah kita merasa dihibur Kita bisa ketawa-ketawa Happy Tapi ternyata Pulang dari bioskop Kita juga mendapatkan sesuatu Mendapatkan nilai-nilai Seru banget sih Karena bisa langsung Mikirin yang ada di otak Eh gimana kalau bikinnya kayak gini Jadi bisa berkonsultasi langsung Terus juga bisa mikirin Dimana gini-ginya Segala macemnya gitu Men-create keadaan Kalau gue sih nagih banget sih ya Karena Terus juga bisa satu frame Sama aktor yang juga Komedian Itu rasanya berbeda sih ya Terus Anak-anak banyak Jadi rasanya tuh kayak Jangan sirus-sirus amat lah Terus di beberapa part Kita dikasih drama Tapi di beberapa bagian Ada suasana yang menurut gue Masih on character Tapi cair gitu Silat tuh jujur adalah Lawan main yang paling nyaman Gue disini jujur Banyak scene gue Itu bergantung banget Sama Sheila Gue hanya bereaksi Atas aksir dia lakukan Dan ternyata dia juga sama Karena kita baru Kenal banget tuh disini Baru pertama ketemu Juga disini Jadi waktu awal reading Juga masih nyari-nyari Ini orangnya gimana ya Cari common ground juga Apa yang bisa kita omongin Emang proses Mencari kemistrinya tuh Lebih banyak di lokasi Apalagi waktu day one Tapi ternyata Setelah ngobrol Banyak common ground Banyak yang bisa kita omongin Pertama kali kerjasama sama Aco Partner diskusi yang Bisa kasih insight baru sih Jadi misalnya kayak Mungkin aku punya pandangan dia gini Terus keluar ngobrol Happy sih kerjanya Pas reading juga di Ya ngalir aja gitu Sama Bang Aco Sama Artit juga Begini dia lepas Tiba-tiba Oh iya tuh ya kayak gitu Iya disini Terus dicatat Kalau aku sih ngeliatnya Kliknya itu karena kita kan ada proses Dialog lah gitu Ini dimana gitu Jadi sama comedy consultant juga kita bareng-bareng gitu Oh ini disini Jadi kukurnya tuh disitu Mudahnya kalau sama komedian itu Kayaknya kita gini nih Komedinya Bisa diterima atau diterima ditambahin Apalagi kan kita komedian Gue dikasih ruang buat Kalau diginiin gimana? Iya dikanya dulu kan Kalau ini kayak dia kadang-kadang ngumpat Tau-tau begitu action Dikeluar Dikeluar Senangnya aku kalau sama Bang Aco itu Kita tuh bisa seliar-liarnya Nah tapi kalau menurut dia Ini lebay Ini gue dipotong ya potong Cuman udah hajar aja dulu Gitu enaknya Gue tau nih latar belakangnya memang komedi gitu Tapi ini adalah Gue ngeliat sisinya tuh Family banget Dalam satu keluarga itu kan Gak semua anak sama Even lo lahir dari bapak dan ibu yang sama Karakternya beda-beda Sama juga di gara-gara warisan Yang satu ini kan kayak judul gara-gara warisan Ini kan budaya di manusia ya Maksud gue kalau misalnya bersaudara atau apa Kalau when you talking about warisan Itu kadang-kadang bisa jadi sesuatu Atau gara-gara warisan Akhirnya membuat orang lain melihat Itu menjadi keuntungan yang bisa diambil Yang gue liat kan bagian gue doang nih Bayangnya serius Terus akhirnya gue mikir Ini kan film ditulis Disutradarai dan diproduce oleh stand up comedian Oh serius banget Karena yang gue dapet emang yang bagian serius kan Ini gue gak ada lucunya sih Ini jadi bikin film ini Gak bisa ditebak sama orang Berapa yang memang harus kayak gitu Tadi kan gue lagi syuting juga gitu Bukan gue yang harus ngelucu Situasi dan mungkin ada orang lain yang memang pas untuk ngelucu Ya betul Kalau soal cast Seperti biasa ya kadang-kadang cast itu Sering kali kita ketemu cast yang dari awal kita pikir ketika kita nulis Gue ngobrol sama Aco, gue ngobrol sama Papa Arwes Kita udah mikir oh ini nih cocoknya nih si ini gitu Ini tuh si ini Tapi sering kali karena satu dan lain hal Biasanya karena terkendala schedule ya Kita udah mengincar seorang aktor atau aktris tertentu Tapi schedule nya gak available Akhirnya ada diantara aktor-aktor di cast di film ini Yang memang sejak awal sudah kita incer misalnya contoh Oka Antara Itu udah mikir nih karakter Adam ini Kayaknya asik nih kalau yang meranin Oka Antara Kemudian juga ada beberapa karakter lain Tapi ada juga karakter-karakter yang ketika kita incer awalnya Kemudian yang bersangkutan tidak available Lalu kita cari-cari dan kita mendapatkan cast nya Kita malah bersyukur gitu Kita ngobrol gila ya untung jadinya yang ini ya Liatin mereka berkolaborasi tuh kayak perfect banget gitu Kita merasa line up cast ini tuh luar biasa solid Probably one of the greatest line up I've ever had gitu Bener-bener yang memang sudah meant to be seperti ini Dan gua rasa akan jadi sebuah suguhan yang sangat-sangat solid buat menonton Karena gua nulis ini dari awal sendiri Dan tau betul apa yang gua mau sih intinya itu Dan alhamdulillah sih pas reading pertama Ternyata mereka juga cukup suka dengan script nya Dan kita juga banyak berdiskusi Banyak hal-hal yang tadinya mungkin gak kepikiran sama gua Karena ada interpretasi baru dari karakter yang memerankan Itu jadi lebih kaya lagi gitu Dan gua bisa masukin itu sebagai development ke draft-draft selanjutnya Karena kan kalo secara komedi tuh kita Nulis akan lebih baik kalo kita tau siapa yang main gitu Karena kita tau pelurunya bagaimana Kita tau bagaimana delivery nya dia gitu Nah jadi setelah main Oh ini yang main si Aci Aci mainnya gini Pemreka mainnya gini Kelucuan kalo diginiin deh Begitunya Itu terbentuk waktu reading Karena waktu gua ulik-ulik Waduh Bang Haco kan Basisnya juga komedian Udah tajem-tajem banget script nya gitu Pas syuting gua seneng banget Karena jadi gak susah gitu untuk mendirect mereka Karena mereka sendiri kayak seperti udah dalem banget Nyelamin karakternya Jadi gua hanya cukup ngejagain Dan merecall apa yang udah pernah kita sepakatin saat reading Begitu nanti pas syuting mungkin mereka agak minggir-minggir dikit Gua tinggal ngebalikin ke jalur yang udah pernah kita sepakatin sama-sama Saya kagum karena dia sangat mengurusai skenario Dia sangat percaya diri Dia mampu mengarahkan kita semua Yang paling penting kan buat aktor sebenernya Yang kita jaga adalah ego Mas Aco bisa menunjukin satu sikap yang membuat kita untuk mengikuti ego karakternya Bukan ego peran kita Karena semua pemain pasti ingin memamerkan egonya Oh nanti saya mau gini, saya gini, nanti Dia mampu membatasi kita untuk gak terlalu jauh mendandani ego kita pribadi Tapi dia ingin sekali kita mendandani ego karakter Jadi dia salah satu berdarah pembimbing Agak detail soal itu Dan itu membuat saya semangat banget Saksikan Saksikan Gara-gara warisan Gara-gara warisan Hanya di bioskop kesayangan Anda Di bioskop kesayangan Anda Saksikan gara-gara warisan Hanya di bioskop Yang berakhirnya scene 110A, maka film gara-gara barisan, it's a break!